Halo, Assalamualaikum, apa kabarnya nih bunda? Semoga bunda-bunda semua pada sehat, pada semangat, dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Di sini kembali lagi di Youtube channel aku, Dina Kurniawati. Nah, di sini aku mau share lagi kegiatan aku di hari ini. Nah, untuk hari ini tuh aku nggak ada kegiatan untuk beberes rumah, masak-masak, atau yang lainnya ya bunda yang berhubungan seperti konten aku biasanya. Di sini aku hanya record video ketika pak suami tuh nggak bekerja. Jadi pada malam harinya tuh, kalau setiap pak suami tuh nggak bekerja, inilah yang kami lakukan. Kami nggak perlu ya bunda untuk jalan-jalan keluar, makan di mal, ataupun makan di cafe, pergi ke tempat hiburan, atau jalan-jalan yang jauh itu kami nggak perlu ya bunda. Bagi kami tuh kebersamaan yang penting itu adalah saat menikmati duduk bersama, menikmati apa yang ada, dan berbincang-bincang, serta menceritakan isi keluh keseh hati yang selama ini yang belum sempat kami ungkapkan. Nah, bagi kami tuh nggak harus yang pas liburan itu pergi ke sana-kesini. Ada waktunya untuk kita jalan-jalan, healing, pergi untuk menghilangkan stres atau beban pikiran. Tapi bagi kami, di saat kami bisa berkumpul seperti ini, di saat suami libur kerja, dan ada waktu, dan badannya itu masih fit, Dan kami lebih memilih untuk duduk bersama, menghabiskan waktu malam, karena kan kami jarang untuk bertemu malam seperti ini. Nah, aku juga disini minta maaf kepada bunda, karena disini kameranya itu kurang bagus banget, aku juga nggak merhatiin. Padahal, aku tadi itu udah setel semua lampu dengan keterangan yang bagus, Dan aku juga udah kunci untuk videonya. Tapi aku nggak tahu kenapa masih rekamannya itu masih kurang bagus, Tapi yaudah deh, aku tetap akan upload video ini, karena ini adalah video kenang-kenangan untuk kami nanti ke depannya. Di sini kami juga udah lama nggak puding ya bun, kami kalau puding itu nggak yang harus seperti apapun. Kami cukup telur setengah masa gini ditambahin dengan ladaku atau merica bubuk. Ini aja udah cukup untuk menambah stamina kami. Nah, kalau untuk aku, aku minum susu coklatos campur dengan susu putih. Kalau untuk pak suami, dia lebih suka minum susu putih seperti itu, nggak campur. Nah, ini dia adalah telur ayam kampung setengah masak gitu. Kami nggak pernah mau makan yang lain aneh-aneh ya bun, kami tuh kalau puding itu seperti ini. Kalau untuk dijadikan minuman, biasanya kami tambah madu dan parutan kunyit, induk kunyit itu yang bulat-bulat. Nah, itu aja sih kalau untuk kami puding. Kami berdua wajib ya bun untuk puding, karena kami kan berdua beraktifitas dan letih, capek. Badan ini terasa dipukulin sama banyak orang. Kalau ditekan badan ini rasanya linu-linu, jadi kami itu perlu banget puding seminggu dua kali atau paling lama seminggu sekali. Nah, karena cuacanya panas, ini pun walaupun malam, tapi cuacanya panas. Nggak tau lah ya bun, entah bawaannya rumahnya memang panas. Jadi kami memutuskan untuk minum susu dingin gitu. Kalau aku minum coklat dingin, kalau pak suami minum susu dingin. Dan kalau para bunda nanya bocil kemana? Bocil itu sibuk main HP ya bun di dalam kamar, jadi mereka tuh nggak peduli. Kalau kami tuh lagi ngapain? Jadi untuk video kali ini, mudah-mudahan bunda nggak pada bosan ya. Karena disini juga aku hanya buat kenang-kenangan untuk upload ini. Biar suatu saat, saat kebersamaan kami tuh selalu kami simpan dalam memori ini. Jadi aku lebih senang ya bun untuk menyimpannya di Youtube daripada di memori telpon gitu. Karena kan kadang kalau di handphone itu mana tau nanti bisa terhapus, ter-delete, atau pas HP-nya rusak. Jadi kan nggak ini kan bun, nggak tersimpan. Kalau disimpan di sosial media seperti Instagram, Youtube, seperti WA, ataupun seperti Facebook itu aku memang dari dulu. Kalau untuk kegiatan aku tuh jarang aku upload di sosial media pribadinya aku ya bunda. Karena di sosial media itu aku berteman sama semua tetangga, sama semua saudara, sama pokoknya semua deh aku berteman. Jadi nggak semua orang itu suka ya bun sama kita, apalagi khususnya orang terdekat. Bahkan untuk Youtube ku sendiri atau subscriber ku sendiri itu bisa dibilang nggak ada ya bun. Kalau untuk keluarga dan tetangga itu jarang ya bun. Aku mau nyuruh atau minta tolong mereka untuk subscriber channel Youtube aku. Karena kalau untuk keluarga inti sih ya seperti ayahnya aku, mamanya aku. Atau seperti adiknya aku, itu memang. Tapi kalau untuk keluarga yang lain, aku jarang mau untuk minta bantuan subscriber atau apa. Karena sejujur, aku untuk Youtube ini aku nggak mau mereka lihat. Ataupun mereka tahu aktivitas aku itu aku memang kurang suka ya bunda. Apalagi untuk para tetangga atau yang dekat orang dekat. Karena kebanyakan subscriber aku adalah orang-orang jauh. Alhamdulillah aku lebih suka berteman dengan orang-orang jauh ya bunda. Karena aku mayoritas orang yang tipe nggak terlalu mau dekat sama orang dan nggak yang terlalu mau so baik sama orang. Aku tuh modelnya gitu ditanya baru jawab. Ya itu terserah para bunda kalau ingin menilai aku sombong atau seperti itu. Karena aku udah mengalami yang dekat dengan orang itu. Aku malah ujung-ujungnya berantem ya bunda. Jadi dari situ aku lebih memilih jadi diri aku sendiri. Aku lebih memilih fokus kepada kehidupan aku sendiri. Aku lebih memilih untuk mencari kegiatan aku sendiri. Jadi aku nggak mau terlalu yang dekat dengan orang lain. Cukup kenal, tegur sapa, cukup seperti itu aja. Terkadang aku yang sudah seperti ini aja pun masih menjadi hujatan atau bulin orang ya bunda. Jadi jujur aja disini aku mau curhat. Sebenarnya aku ini nggak pernah mau ganggu orang. Dan orang itu pun jangan sampai ganggu aku. Aku tipekal orang yang seperti itu. Karena aku nggak pernah peduli dengan mereka mau seperti apa. Jadi jangan pernah untuk urusin aku. Itu aja sih intinya aku. Dan aku juga pernah dengar satu youtuber kata. Kita itu nggak pernah bisa menutup mulut orang. Karena mulut orang banyak ya bunda. Kita nggak bakalan bisa menutup mereka untuk menghujat atau menceritai kita apapun itu. Karena selama kita hidup dimanapun kita hidup. Apapun yang kita buat itu nggak akan lepas dari hujatan orang. Jadi intinya tadi tuh kita diciptakan dua tangan dan dua telinga oleh Allah. Jadi kitalah yang harus menjaga diri kita. Jadi kita harus tutup telinga kita. Nah kita nggak bisa tutup mulut banyak orang. Tapi kita bisa tutup telinga kita. Jadi itulah yang sekarang aku lakukan. Aku nggak mau dengar apapun. Dan aku nggak mau tahu dan nggak mau cari tahu. Itulah aku sekarang. Aku lebih fokus untuk mengejar apa cita-cita aku dan suami aku. Aku tipekal yang masa bodoh untuk orang lain. Dah gitu aja. Karena pun apapun kebaikan yang kita lakukan. Sebanyak apapun kebaikan yang kita lakukan. Hanya dengan satu kesalahan. Semua kebaikan itu akan hilang. Itu adalah fakta. Bukannya mitos. Jadi intinya sekarang aku. Kalau aku masih bisa berbuat baik. Udah aku lakuin. Aku berbuat baik itu dari hati aku. Nggak disuruh orang. Jadi intinya aku tadi tuh kayak tadi. Aku lebih memilih untuk fokus ke karir aku. Fokus ke kehidupan aku. Fokus ke anak-anak aku. Fokus ke suami aku. Kalau untuk orang lain. Mau orang itu jungkir balik. Atau seperti apapun. Aku tuh udah nggak peduli. Dan aku nggak yang seperti bodoh amat. Begitu lho bun. Aku nggak yang mau ganggu mereka. Dan mereka jangan ganggu aku. Intinya itu aja. Nah disini kembali lagi ke topik video. Karena aku kebanyakan curhat. Kebanyakan cerita. Jadi aku disini mau selesaiin aja deh video aku ini. Aku mau sudahin aja. Jadi terima kasih untuk para bunda yang udah merhatiin video aku yang kurang jelas. Yang ceritanya kurang jelas. Yang udah memang aku disini menyimpan unek-unek. Jadi intinya disini ini video hanya untuk kenang-kenangan. Aku nggak berharap video ini seperti apapun. Itulah pokoknya intinya itu. Yang penting disini sampai sini dulu video dari aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tonton juga video aku yang lain ya bunda. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum. Sampai jumpa di next video.